selamat menikmati di episode sebelumnya Biksu Tong telah melakukan pelepasan terhadap arwah Nona Miao dan saat akan melakukan pelepasan terhadap arwah dari Budong timbul masalah dimana Budong melepaskan kekuatan gelapnya untuk menyuruh pasukan prajurit batu untuk membunuh Biksu Tong tapi untung saja Wukong datang tepat waktu dan langsung menghabisi seluruh prajurit batu sehingga hal itu malah membuat arwah-arwah para penduduk yang dipaksa untuk menjadi manusia batu pun bisa lepas hal itu juga membuat Budong pun sadar dan akhirnya mereka semua pun didoakan oleh Biksu Tong dan arwah mereka semuanya pun kini telah tenang dan kini Biksu Tong pun akan melakukan pelepasan arwah lagi ia pun segera menyuruh Wuching untuk mengeluarkan arwah dari Shouye Shouye pun kini telah keluar Biksu Tong pun mengatakan walaupun hati Shouye telah berada di tempat yang damai akan tetapi jika terus berada di dalam tubuh Wuching itu akan membahayakan jiwa Wuching Shouye pun paham dan ia telah siap untuk melakukan pelepasan Biksu Tong pun lalu bertanya apakah Shouye masih punya penyesalan sebelum ia pergi Shouye pun lalu menghadap kepada Wuching dan mengatakan kalau ia akan pergi untuk selamanya untuk itu apakah Wuching ada yang ingin dikatakan Wuching pun dengan dinginnya mengatakan kalau tidak ada yang dikatakan dan menyuruh Shouye untuk segera pergi hal itu membuat Biksu Tong sangat kaget karena sebelumnya Wuching tak bilang begitu Biksu Tong pun juga mengingatkan kalau Shouye akan benar-benar pergi dan Wuching tak akan punya kesempatan lagi untuk mengatakannya hal itu juga membuat Shouye geram ia pun lalu memaksa dan mendorong Wuching untuk segera mengatakan sesuatu kepada Shouye dan kini Wuching pun memberanikan dirinya untuk berkata-kata di depan Shouye ia pun lalu mengatakan terima kasih dia dulu adalah siluman pasir yang jahat dan Shouye telah membantu menemukan hatinya dan Wuching tak akan pernah melupakan Shouye mendengar hal itu Shouye pun tampak bahagia ia pun juga turut senang dulu Wuching adalah orang yang kesepian tapi sekarang Wuching telah mempunyai guru dan teman-teman Biksu Tong pun menilai kalau Wuching memang tak banyak bicara dia kelihatan dingin dari luar tapi hangat di dalam Patke pun juga ikut bicara kalau dia akan menjaga Wuching dengan baik Wuching pun mengatakan kalau Shouye gak perlu menganggap serus kata-kata rekan-rekannya itu dan kini arwah Shouye pun mulai menghilang Shouyu pun kagum karena Shouye pergi dengan wajah tersenyum Wuching pun kini hanya bisa menunduk dan berkata lirih selamat tinggal Shouye dan kini Wukong pun muncul ia pun mengatakan kalau ia kesal melihat drama mereka dan sekarang adalah giliran Wukong ia pun segera mengeluarkan arwah dari Shouye arwah Shouye pun keluar tampak wajah cantiknya pun sangat riang ia pun lalu menyapa Wukong dengan panggilan Raja Kera Kecil yang telah menjadi pahlawan keadilan yang hebat Wukong pun lalu berkata kepada Shouye bahwa Shouye telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan itu sangat disesalkan dan Wukong pun bertanya apalagi yang Shouye inginkan sebelum ia pergi Shouye disitu mulai mengatakan kalau ia berterima kasih kepada semuanya walau ia tak punya ingatan di neraka tapi Shouye tahu ia telah membantu para arwah saat disana dan Shouye juga merasa sudah melakukan yang terbaik Shouye terlahir sebagai Dewi namun menjadi penuntun arwah setelah mati walaupun ia tak tahu apa yang akan ia hadapi setelah ini tapi ia meminta semuanya agar tak khawatir kepadanya Bisutong pun menganggap kalau Shouye tetap adalah seorang Dewi bahkan hingga akhir Yihu dan Auseu pun tampak kagum melihat jiwa dari surga itu sedangkan Patke menilai kalau Kak Wukong sangat hoki karena punya cewek secantik itu Shouye pun merasakan kalau Wukong telah banyak berubah lebih baik Bisutong pun juga mengakui kalau memang butuh waktu lama sekali hanya untuk mengajari Wukong makan dengan sumpit Shouye pun mengingatkan kepada Wukong kalau ia harus melindungi abadi-abadi dan Bisutong Wukong pun hanya mengangguk dan menjawab dingin Shouye pun lalu memegang kepala Wukong dan berpesan agar Wukong benar-benar melakukannya hal itu membuat Wukong sangat kesal Shouye pun hanya tersenyum dan gemes melihat Wukong yang sekarang benar-benar menjadi kecil padahal dahulu ia bahkan tak bisa meraih kepala Wukong dan kini Shouye pun mengatakan kalau ia sekarang harus pergi berjalan melewati jembatan yang terlupakan kemudian dia akan melupakan apa yang terjadi di dalam hidup ini dan tiba-tiba saja Shouye pun memeluk Wukong dari belakang dan berkata kalau dia menyukai Wukong dan dia berharap mereka bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya dan kini Shouye pun benar-benar pergi terbang dan menghilang dan setelah kepergian Shouye itu Wukong pun tampak masih terdiam di situ Bailang pun merasa kalau pasti Kak Wukong sangat sedih dan ia akan mendekatinya tapi hal itu langsung dihentikan oleh Biksu Tong agar Wukong mempunyai waktu untuk menyendiri Biksu Tong pun kini merasa lega karena pekerjaannya yang menumpuk sudah selesai dan tak terasa mereka sudah tiga hari ini berdiam diri di tempat itu mereka pun mulai membicarakan rencana selanjutnya dan meninggalkan Wukong sendirian di situ dan benar saja saat ini Wukong ternyata sedang mewek guys dan menangis terseduh-seduh atas kepergian cewek yang sangat dicintainya itu dan selang beberapa waktu di saat Wukong masih menangis tiba-tiba saja muncul seseorang menyolek Wukong jelas hal itu membuat Wukong sangat marah dan saat Wukong menoleh betapa terkejutnya dia karena itu adalah adik Nium Moren Waduh di saat kehilangan Suyi ini malah muncul lagi adik Nium Moren di sisi Wukong guys bagaimana ya kelanjutannya untuk versi Dong Wanya kita tunggu saja ya dan cerita pun bersambung oke teman-teman terima kasih Sunanyi Malur cerita kali ini sampai habis semoga teman-teman terhibur jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati